Halo Halo teman-teman semua bertemu lagi dengan saya di channel World Warrior Oke guys jadi di video kali kita masih akan lanjutin lagi nih buat main game Ultraman War of Galaxy ya dan untuk video kali ini saya bakal bikin satu tutorial pendek lah ya dimana untuk tutorial kali ini guys ya kita bakal ngebahas ini tutorial supaya kalian yang baru main gamenya itu bisa lebih cepet sampai di level 20 ya karena kalau kalian sudah sampai di level 20 nantinya kalian akan bisa nge-claim itu karakter Ultraman Legend ya jadi nanti misinya wakil ke-unlock Nah untuk yang ini ya tadi pagi saya lihat di komentar itu ada nanya Bang gimana sih cara buat ganti ini ya os lagu atau backzone lagunya ya ini kalian pilih aja lagu mana yang pengen kalian unlock ya eh biasanya syarat buat unlock ininya ya perlagu itu itu butuh 10 tiket-tiket ini bisa kalian klaim secara gratis setiap harinya nanti kalian tukar aja semua lagu mana yang mau kalian putar gitu atau kalian pakai oke nah caranya kalau kalian mau ganti lagunya guys ya kalian pilih dulu ke lagu mana yang pengen kalian dengerin atau kalian pakai kemudian kalian pilih yang ini ya Cie Hwan ini ya Nah kalau udah nanti lagunya bakal diganti ya kalau disini sementara saya matiin dulu guys ya biar nggak kena copyright karena hari ini saya recordnya pakai laptop bukanya di HP kalau di HP sih pakai lagunya kemarin enggak masalah ya mungkin karena ini ya tone yang di ini dari HP itu kan pasti record beda ya nggak terlalu jernih makanya enggak akan kena copyright gitu ya Oke kita masuk aja lah ya ke video kali ini jadi yang pertama guys ya buat kalian yang baru main jamnya ini itu pastikan kalian setiap harinya selesainya namanya ini ya dari mission ini ada mission itu setiap hari itu ada lima jadi disini kalau kalian udah selesaiin semuanya nanti bonusnya kan dapat 50 diamond sama 200 exp ya jadi totalnya ini exp-nya ada 1200 exp ini udah lumayan banget ya guys ya jadi makanya kalian di awal main itu buru-buru selesain sampai chapter 3 kalau bisa guys ya tapi enggak perlu buru-buru banget lah ya karena di awal main itu santai aja sih enggak usah diburu-buru kayak gimana ya Nah kemudian biasanya disini kalau udah selesainya daily mission kalian otomatis sehari udah dapat 1200 exp ya kalau di awal main saya yakin lah kalian pasti ada namanya upgrade senjata upgrade karakter segala macem ya Nah kalau kalian nggak ngerti misinya ya itu enggak masalah guys ya ini saya jelasin sedikit lah ya ini kebetulan ada misi-misi ini biasanya adalah misi kalian itu upgrade senjata berapa kali ya saya ini cuang peisengci nah jadikan ini untuk upgrade persenjataan kali atau ekipmana diri disini ya 150 kali ya kemudian 200 kali eh 300 kali 500 kali di sini rata-rata itu ini guys ya antara yang kalian maksimalin level dari item kalian kemudian ada juga ini kalau misalnya kalian naik level bisa di sini paling mentok itu level 30 kalau kalian sudah level 30 kalian bakal dapat 500 diamond sama 200 energi ya atau stamina kemudian dari sini juga kalian bisa dapetin eh banyak juga sih exp exp-nya ini ya ini nggak usah terlalu dipikirin sebenarnya guys ya sambil kalian main kalian upgrade senjata segala macem item itu kalian bakal nyelesaikan misi-misi dari sini ya di sini dia itu bilang kota Shijian Shishin kapan eh kapa ya jadi disini kalau kalian dapat kartu yang bintang 4 ya kemudian bintang 3 bintang 1 nanti ada jumlahnya misalnya kalian dapet eh kartunya yang bintang 2 udah ada 10 ya nanti misinya selesai kalian bisa dapet banyak exp dari yang sini ya makin gede permintaan dia itu makin gede juga exp kalian dapet guys ya kemudian kalau kalian ini naikin level karakter kalian juga misalnya ada karakter yang levelnya udah level 60 kalian juga bakal dapet diamond ya ini untuk yang diamond kemudian kalian bisa mainin juga misi yang ini ya aduh misinya belum eh salah tekan cuy oke misi yang ini juga bakal berguna banget buat bantu kalian naikin exp di awal permainan ya jadi ini bisa dibilang kayak semacam sistem Space Prison di game Ultraman Legend of Heroes cuma kalau Space Prison di Legend of Heroes kan enggak ada batasan ya kalian sehari itu mau main berapa kalipun bisa dan itu di Legend of Heroes itu bener-bener jadi salah satu cara buat naikin level kalian dengan cepat ya maksudnya level akun ya bukan karakter ya Nah disini guys di awal main itu kalian bakal main yang di easy punya atau rumen ya jadi disini kalian mainnya itu enggak terlalu susah kalian cuma bakal ngelawan satu area abis itu langsung lawan bos kalian pakai karakter yang level 20-30 singkat saya itu udah cukup di awal permainan buat main yang di easy ya kemudian kalau yang hard itu eh mungkin sekitar level ini ya level berapa ya kalau misalnya level 40 atau 50 itu udah cukup ngelawan musuh-musuhnya ya kemudian untuk level ini level nightmare ya kalian paling enggak butuh karakter bintang 6 lah biar lebih enak aja buat ke damage nya ya Nah kalau kalian pengen kalian bukanya level nightmare ini guys ya itu kalian mesti naikin akun kalian dulu ke level 20 jadi kalau kalau level 20 hadiah yang kalian dapetin dari level nightmare itu bakal lebih banyak lagi bisa jadi untuk yang bagian sini kalian sehari itu bisa dapet gold lumayan banyak terus ada hadiah lainnya ya ini kalian bisa lihat saya kasih tahu aja lah jauh-jauhnya ya ini hari Senin sama Kamis itu yang pertama ini untuk dapetin gold ya sama item exp pack exp pack merah itu kalian bisa dapetin dari yang sini itu setiap hari Senin sama Kamis ya kalian mainnya di nightmare ya terus expers ini juga cukup banyak kemudian yang kedua ini untuk dapetin kartu kartu ini berguna banget di game ini yaitu setiap hari Selasa sama hari Jumat ya kemudian yang ketiga ini adalah alat perubahan alat transformasi itu kalian bisa mainin untuk question ini kebuka di hari Rabu sama hari Sabtu itu nah khusus untuk hari Minggu ini tiga-tiga misinya ini bakal kebuka semuanya dituk hari Minggu itu kalian pos posin ya saya buat eh ini farming di sini ya kemudian tempat lainnya itu eh paling kalau yang di sini-sini sih bukannya si exp ya lebih ngasih ke item-item tertentu ya ya paling kalau kalian mau cepet naik level kalian ya berajan-rajin main di bagian sini jisih-jisih main story mod terutama kalian mainnya yang lihat ya cuman ya nanti sesuai dulu sama level karakter sama ini ya yang kalian bawa gitu biar kalian enggak tahu susah maininya dan jujur aja untuk Captor tiga ya pas awal main itu ngelawan simak masa gini memang lumayan susah jadi paling enggak kalian butuh karakter yang udah bintang 4 level sekitar 50-an lah atau 40-an baru bisa dengan mudah ngalahin dia ya enggak usah buru-buru guys ya buat main game ini kalian santai aja ya eh oke mungkin segitu dulu guys ya untuk video kali jadi untuk saya sendiri ya kalau main buat naikin level ini sebenarnya saya mainnya santai banget ya makanya saya baru kemarin baru sampai level 20 itu hari keberapa kemarin hari ke-6 hari ke-6 saya baru naikin ke level 20 karena saya mainnya santai kalau kalian mainnya rajin itu dua hari kalian udah bisa sampe lah level 20 ya soalnya kemarin saya waktu main dua hari itu udah level 19 pas ngejar level 20 ini kemarin santai banget sih itu cuma buat nungguin ini hadiah login yang ini ya jadi hadiah login ini kalian kalau misalnya login selama 3 jam itu bakal berguna banget kalian berdapetin kristal satu ini buat gacha ya jadi kalian enggak usah habisin diamond kalian buat nge-gacha gitu Oke itu aja guys untuk video kali semoga tutorialnya bisa bermanfaat ya walaupun ya videonya cuma ngejelasin-jelasin aja bagian-bagian mana yang berguna gitu sekiranya ya ya kalau misalnya temen-temen ngerasa bermanfaat silakan kalian tulisin eh di di bawah komentar dan like aja videonya gitu ya Oke kita ngantem lagi di next video akhirnya salam temen-temen kemars adiuu